Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang terhormat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bapak Piyaji Yang kami hormati, yang nanti akan berhubung Bapak Kepala Biro BNN selaku Kepala UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM Bapak Harus Kamlo Bapak Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Dijian Pemasarakatan Dan juga Kasubit Advokasi Pemerintah Pusat pada LKPP Ijinkan kami sebelum mengawali kegiatan Mari kita sama-sama menghujatkan puja dan puji syukur Kehadirat Allah Tuhan Yang Mwabasa Atas rahmat dan karuniannya Alhamdulillah bagi hari ini Kita sama-sama bisa mengikuti kegiatan komunitas belajar Dengan tema Memwujudkan pengadaan Bama yang pasti Sebelum mengawali kegiatan ini Ijinkan kami mari kita sama-sama seluruh peserta Berkenan untuk menundukan kepala Berdoa sejenak Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Mwabasa Dan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar Sampai pada akhirnya nanti dalam 2 jam ke depan Kemudian juga bencana COVID-19 Di Indonesia ini segera teratasi Normal kembali kehidupan ini Berdoa mulai Berdoa selesai Bapak Kak Anwil yang kami hormati Ijinkan sebelum kegiatan ini dimulai Kami melaporkan kepada Bapak Berkenaan dengan kegiatan Community of Practice pada hari ini Yang pertama bahwa Kegiatan Community of Practice ini Merupakan salah satu Model pembelajaran Corporate University Yang kedua Kegiatan ini diikuti oleh 180 orang peserta Dari 11 kantor wilayah Baik Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur Kemudian Banten Kemudian Bali NTB dan NTT Serta Kalimantan Barat Kalsel Kalteng Dan Kalimantan Timur Kegiatan ini akan dilaksanakan Dalam 2 sesi Bapak Kak Anwil Sesi yang pertama adalah Penyampaian materi Dari para narasumber Dengan durasi masing-masing Selama 15 menit Kemudian nanti Dilanjutkan dengan sesi kedua Yaitu diskusi Antara peserta Dengan narasumber Bapak Kak Anwil yang kami hormati Ada pun Urutan dari Pemateri Yang pertama nanti Adalah pertama Bapak Kak Anwil Kemudian yang kedua adalah Bapak Kepala Biro BNN Pak Haris Sukamto Kemudian yang ketiga adalah Pak Direktur Perawatan Bapak Yusparudin Kemudian yang terakhir Bapak Kasubit Avokasi pada LKB Menginjak acara yang pertama Berkenaan dengan materi Kebijakan pengadaan BAMA NAPI Tahanan dalam pandemi COVID-19 Dan strategi persiapan pengadaan BAMA NAPI Tahanan tahun Anggaran 2021 Kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemudian Hukum dan Hap Jawa Tengah Dipersilahkan Monggo Bapak Terima kasih Pak Kepala Jawa Tengah Pak Kasubit Yang saya hormati Teman-teman Seluruh Peserta Yang Berbahagia Yang saya hormati Pak Kepala Biro BFN Sekaligus Pak Direktur Perawatan Pak Yusparudin Dan Pak 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 Kepala Biro BFN Siapa namanya Lupa Selamat pagi Pak Saudara-saudara sekalian Senang sekali Saya bisa bertemu dengan Hari ini Dengan Bapak Ibu semua Sekaligus Selain Silaturahim Kita juga Melaksanakan Kukas dan fungsi kita Dengan Sebaik-baiknya Senang sekali Saya Bisa bertemu Dalam acara Komunitas Semacam ini Dan tentu saja Ini menjadi Bagian yang Sangat penting Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Tetapi Juga sekaligus Memberikan Memberikan Sarana Atau Mereka Khusus Untuk Saling Pembelajaran Kita Sama lain Oleh karena Itu Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Sudah, Bapak. Siap. Monggo Bapak dilanjut, Bapak. Berkenan dilanjut. Baik. Saya lanjutkan, Bapak-Ibu sekalian. Kali lagi saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita sedang membahas bagaimana pengadaan Bama di tengah COVID-19, sekaligus juga bagaimana menghadapi atau cara untuk memastikan bahwa pengadaan Bama dapat dilaksanakan dengan benar, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh kita bersama. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saya percaya bahwa secara teknis, pengadaan pertama, terutama yang berkaitan dengan persoalan, pengadaan atau proses pengadaan. Tetapi yang kedua, yang justru yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana catupan yang diinginkan oleh kita berkaitan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh kita. Bapak-Ibu sekalian yang diinginkan oleh kita berkaitan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh kita. Yang jelek yang di sana. Tapi mau pakai itu saja? Ini kan pakai wifi ya? Ya sudah, apa-apa? Oke, kembali. Akhirnya nanti di sini pas jelek. Kok enggak mau ya? Ijin Bapak-Ibu yang kami hormati, memang Bapak Kakanwil pada posisi perjalanan menuju Jeneponto. Jadi sinyalnya kurang begitu baik, terputus-putus. Sambil menunggu sambungan dengan beliau kembali. Selamat siang Bapak Kakanwil, izin. Suaranya mudah-mudahan celah. Halo? Siap Bapak, munggu Bapak. Siap Bapak. Baik, kami lanjutkan. Mohon maaf ketidaknyamanan ini, Bapak-Ibu semua. Kami ulangi lagi, terkait dengan proses pengadaan dan BAMA. Pengadaan BAMA khususnya tentu harus memenuhi ketentuan dan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil dari pengadaan dari BAMA ini, sekaligus juga harus memberikan manfaat sesuai dengan standar yang kita inginkan. Kita tahu bahwa berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan tahun 2016, terkait dengan penentuan pemenang pengadaan bahan makanan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama. Terutama yang berkaitan dengan standar cakupan visi, serta penyesuaian dengan anggaran yang tersedia. Terkait dengan beberapa ketentuan yang menyangkut masalah proses pengadaan BAMA ini, sering kita temukan pemenang itu ditentukan berdasarkan nilai terendah dari pihak penawar. Tentu saja ini akan membawa dampak yang tidak baik ke depannya, terutama yang berkaitan dengan kualitas, terutama yang kita inginkan secara bersama-sama. Perlu karisbawahi bahwa berdasarkan pengalaman kami di beberapa daerah, terutama di daerah Mali, kemudian Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, kemudian di Ambon, kemudian di daerah lain, misalnya di Kalimantan dan di Jawa Tengah, dan banyak lain lagi. Situasi ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya dengan cakupan visi yang sudah dihitung oleh ahli, terutama yang berkaitan dengan penata dokter, kesehatan, ahli visi, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ternyata ada kondisi tertentu karena ketidak. Halo? Halo? Ya, Bapak. Siap, Bapak. Monggo, Bapak. Terputus tadi, Bapak. Oh, terputus ya. Oh, sinyalnya, Bapak. Sinyalnya, Bapak. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian, hasil penelitian dari Balit Bank Bumham Republik Indonesia menunjukkan sebenarnya beberapa indikator yang perlu dilakukan langkah-langkah penyempurnaan, langkah-langkah perbaikan terkait dengan bagaimana prosedur, proses, mekanisme, tetapi juga sekaligus pada tahapan penentuan pemenang dari proses lelang ini. Dari sisi hasil pemenang, barangkali kami ingin sampaikan bahwa setelah proses dilakukan dengan benar, penentuan standar dan lain sebagainya dilakukan dengan benar, terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan lain sebagainya sudah sesuai dengan penentuan, kami berharap bahwa pemenang diberikan secara proporsional. Apa yang harus dilihat? Yang pertama, terkait dengan kesaran anggaran. Ketika anggaran ditentukan, misalnya tadi saya sampaikan 20 ribu per orang per hari dengan semua komponen yang tersedia, kami berharap ini bisa dilakukan dengan cara yang sama. artinya yang harus diperhatikan adalah berkaitan dengan karena angka 20 ribu rupiah itu sudah ditentukan, maka sebenarnya ketika harganya turun misalnya menjadi 15 ribu, misalnya belum dipotong pajak, tentu ini akan menurunkan gisi yang ada. Meskipun secara proporsional, di wilayah-wilayah tertentu mungkin bisa dilakukan. Nah, syarat-syarat yang sudah disampaikan sebagaimana tadi saya sampaikan kepada Bapak-Ibu semua, mungkin ya syarat kronologinya, barangkali Bapak-Ibu sekalian bisa dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan syarat-syarat dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa pertama, prosesnya benar, kemudian yang kedua, akuntabilitasnya benar. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana hasil dari proses itu, proses kelelahan ini, memberikan sempat-sempatnya. Ada beberapa catatan yang kami sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan gisi tadi. Mereka sempat-sempat gisi yang wajar, misalnya untuk dewasa itu kalau tidak salah sekitar 2.500 sampai 3.500 kalori orang-orang per hari. Tetapi ketika pemenang yang diambil adalah penawar rendah, misalnya 15.000 atau 17.000, misalnya aku mungkin lebih rendah dari 15.000, tentu pertanyaan kedua adalah berkaitan dengan jumlah gisi ini tidak memenuhi dengan standar yang diinginkan. Yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, anggaran yang tersedia, anggaran yang tersedia, ini akan dikebalikan kepada negara. Dan itu artinya bahwa kita secara bersama-sama tidak bisa menyerap anggaran yang tersedia dengan kebaikannya. Dampaknya ke depan adalah ketika anggaran yang tersedia dengan budget yang tersedia, dengan jumlah kalori yang tersedia tidak bisa diselesaikan, tentu pihak yang berwenang, terutama di Kementerian Keuangan, di Kementerian Perubahan Negara, akan mengurangi anggaran kita. Nah, ini tentu menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Karena nilai gisi tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga, jika kita bandingkan dengan marapidana atau tahanan lain di luar hutan atau lapas yang kita punya, di tempat-tempat itu anggarannya mungkin bahkan bisa dua kali lipat dari anggaran kita. Ada yang 45 ribu, ada yang 35 ribu. Tentu itu menjadi persoalan lagi buat kita semua. Dengan anggaran katakanlah 20 ribu saja, dipotong pajak misalnya, atau 15 ribu yang dimenangkan, tentu ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik untuk kepentingan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Direkturat Jenderal Pemasyarakatan terkait dengan akuntabilitas dipercaya kita. Nah, persoalan berikutnya yang harus kita pahami bersama adalah bagaimana teman-teman Kepala UPP, teman-teman ULP, Panitia Lelang, semua pihak yang bergabung di dalam proses-proses semacam ini, sama-sama belajar, sama-sama memahami, terkait dengan bagaimana prosedur, proses, kemudian siapa yang harus di, apa namanya, dimenangkan di dalam proses ini. Tentu saja kondisi objektif dan ketentuan dan syarat-syarat yang ada harus menjadi acuan utama. Tetapi pada saat yang sama, kecukupan nilai gisi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, saya berharap kepada teman-teman semua untuk berani melakukan langkah-langkah perbaikan ketika kita bisa melakukan dengan baik, maka kita harus berani membuat kerobosan baru agar tidak terjebak kepada istilah bahwa penawar terendah tidaklah yang menang. Ini tentu akan menimbulkan kompleksasi persoalan tersendiri sebagaimana beberapa hal dampak dari apa namanya hasil lelang yang dimenangkan oleh apa namanya penawar nilai yang paling menang. Kita harus berani kualitas pelayanan kita harus kita perbaiki sekaligus apa namanya berkaitan dengan penyediaan dan pengadaan itu harus ada di dalam satu sistem yang benar. Saya ulang lagi dalam satu sistem yang benar. Sistem yang benar itu seperti apa? Yang pertama bagaimana proses pengadaannya. Yang pertama proses pengadaan penyedia layanan atau misalnya katakanlah boleh disebut sebagai pemburung apa misalnya harus memenuhi standar-standar yang Bapak Ibu sekalian harus pastikan benar. Misalnya terkait dengan sarana dan peralatan yang dia harus miliki. Kemudian masalah pengalaman dan lain sebagainya itu berkaitan dengan sarat-sarat apa namanya lelang dan lain sebagainya. Pastikan Bapak Ibu kemudian yang berikutnya ketika pemenangnya sudah dibentukkan proses berikutnya sistem yang akan kita tahu adalah bagaimana cara memasak setelah masaknya sudah masaknya sudah benar kondisi bersih sanitasinya baik sehat dan lain sebagainya persoalan berikutnya adalah bagaimana penyajiannya. Nah sistem inilah yang harus kita pahami bersama secara terintegrasi bahwa proses dari mulai perusahaan pengadaan bagaimana cara masak sampai kepada masalah penyajian ini mempunyai peran yang sangat penting. Para pihak yang tergabung atau yang terlibat di dalam proses dari sistem ini harus mempunyai tanggung jawab yang sama. Tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain tetapi juga pada saat yang sama harus mempunyai apa namanya tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa yang kita hadapi di lapangan ini adalah manusia. Karena yang dihadapi di lapangan adalah manusia saya berharap Bapak Ibu sekalian yang pertama memenuhi standar kualitas isi yang ditentukan sekaligus juga mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Ketika ini sudah dilakukan secara bersama-sama saya berharap Bapak Ibu sekalian tidak takut. Tidak takut. Jangan takut. supaya menjadi bagian terpenting dari prosen itu memberikan dampak yang sangat positif bagi keberlangsungan warga binaan kita yang ada di serta. ini yang 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 kami berhubungan ke Bapak Ibu sekalian soalnya tidak ada lagi harga tidak ada lagi perangkat yang tidak proporsional dan kualitas kualitas Bapak Ibu penilai gisi cakupan atau makanan itu memang sesuai dengan standar. Pimpinan akan bertindak secara proporsional. Tentu saja kita sedang membangun reformasi beroperasi kita sedang membangun zona identitas penayanan pabrik kita dan ini menjadi aduan kita ketika kita sudah berada di rel yang benar berada di dalam ketentuan yang benar pastikan bahwa Bapak Ibu sekalian tidak merasa rendah tidak merasa takut untuk melentukan pemenang sehingga tidak terjadi perang harga yang tidak proporsional yang pada gilirannya nanti akan mengganggu nilai cakupan tentu saja ke depan khusus untuk di apa namanya pengadaan sama ini juga sekaligus akan di kecilkan dari hasil lelah itu sesumpai atau tidak nanti kita lapan supaya teman-teman di kantor di kantor di kantor di kantor yang sudah melakukan membuat kebijakan yang harus kita laksanakan di lapangan ini harus kita amankan harus kita laksanakan dengan baik-baiknya ini akar yang saya sampaikan kepada pemerintah sekalian selesai sekalian yang terakhir barangkali kami ingin sampaikan berdasarkan pengalaman kami di Indonesia atau wilayah tetap ada wilayah barat dan wilayah kondisinya berbeda masyarakat kita berbeda secara geografis berbeda tetapi kita ternyata kebutuhan pangan kita berbeda di beberapa daerah tertentu misalnya tidak makan nasi tetapi juga di beberapa tertentu tidak makan tempu mungkin makanya cukup dengan singkong cukup dengan pameda tentu diversifikasi pengadaan Bama ini atau substitusi dari pengadaan Bama ini harus kita pikirkan secara bersama-sama tidak ada salahnya kalau misalnya tidak ada telur bebek dapat apa namanya mengganti dengan telur ayah sesuai dengan standar elektrisi kalau tidak ada daging mungkin bisa diganti dengan kita karena di sana memang tidak ada daging atau bahkan di situ tidak makan daging kalau di sana tidak ada tempu misalnya atau diganti dengan yang layak karena yang bersatu tapi tidak makan daging tentu bisa diganti diganti makan dengan nilai gisi yang sama ini barangkali yang saya sampaikan kepada Bapak Jusuf sekejar untuk merefresh kewangan kita terkait dengan maksum terang harga yang terkait dengan masalah pengaruh ini kita perlu kursus dari apa namanya pengadaan Bapak ini kita kembalikan ya bagi sekaligus kita kita bertanggungjawabkan kita berangkat kepada pemerintah dan negara tapi juga mari kita sarankan pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanallah Subhanallah Wa Ta'ala Tuhan ini barangkali yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua kemudahan Allah Subhanallah Wa Ta'ala terkirsa memberikan kemudahan kepada kita semua memberikan perlindungan dan sekaligus memberikan dikayah kepada kita sekalian karena memang masalah-masalah yang ada di lapas rutan mempunyai dampak bagi kemanusiaan yang besar buat kita semua demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih mohon maaf yang sebesar-besarnya selamat hari raya Jil Fitri mohon maaf layanan batin final Aisin terima kasih Bapak baik terima kasih Maturun Bapak Pak Tanwil sangat menarik sekali diskusinya sebenarnya Bapak ada beberapa catatan kami yang nanti akan menjadi bagian kami diskusi tentunya dengan teman-teman dan dengan narasumber lainnya terkait dengan tadi apa yang Bapak sampaikan berkenaan dengan proses pengadaan kemudian juga berkaitan dengan pengadaan sesuai dengan standar juga berkenaan dengan kualitas itu sendiri dan sistem yang benar menjadi catatan kami dan menjadi bagian diskusi kami untuk dengan narasumber lainnya Ijin Bapak Kak Tanwil hadir telah hadir bergabung dengan kami juga adalah Bapak Kepala Biro Pengelolaan BUMN selaku Kepala AKB Kusat Bapak Haris Sukanto kemudian juga Bapak narasumber dari LKPP telah bergabung dengan kami dan akan menyusul Bapak Direktur Perawatan Pak Yusparudin hadir di sini juga Ibu Kepala Divisi Administrasi Kanwil Jawa Tengah Ibu Novi juga Pak Kalapas Kelas 1 Batu Pak RWD dan teman-teman para KUPT yang ada juga di wilayah Jawa Tengah dari 10 kantor wilayah di wilayah Tengah ini juga ada dari kantor wilayah Banten dari Rutan Serang terima kasih Matur Nuhun arahannya Bapak selamat jalan sampai dengan Jenny Ponto pulang pergi sampai ke Semarang kembali Bapak amin Pak Matur Nuhun terima kasih salam hormat untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia siap Bapak teman-teman izin kami lanjutkan Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Sampai jumpa